Intro Haleluya Syabut bagi kita semuanya Puji Tuhan berkat kasih dan anugerahnya Pada tahun ini 2021 Kita diberikan kesempatan Untuk kembali bisa merayakan Juman Agung dan Pasca Kita bersyukur Karena kasih, karunia, anugerah, rahmat Yang begitu melipat dari Tuhan kita bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari ini Saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran tentang Pasca Bagi bangsa Israel Apa itu Pasca? Bagi mereka Pasca itu adalah hari kelepasan Hari pembebasan Dimana mereka dilepaskan daripada perbudakan Perbudakan Ratusan tahun mereka berada di dalam perbudakan Mesir Dan kemudian Tuhan membebaskan, melepaskan mereka Menuju kepada tanah perjanjian Tanah yang Tuhan telah sediakan bagi mereka Tanah yang melimpah dengan segala berkat-berkat Tuhan Dan sebelum perisiwa itu terjadi Ingat ada suatu peristiwa Anak-anak-anak sulung Mesir Untuk setiap berita Dan apa artinya pasca bagi kita orang percaya kepada Kristus Pasca bagi orang percaya kepada Kristus adalah juga berita kelepasan Karena selama ini kita diperbudak oleh dosa Dimana iblis yang menguasai dosa tadi Iblis yang memperbudak umat manusia Dan karena kasihnya yang begitu besar kepada umat manusia Sehingga Tuhan datang untuk menyelamatkan kita Kalau di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel Kita melihat ada korban anak sulung Dari orang Mesir yang menjadi tumbal Yang menjadi pengganti daripada bangsa Israel Untuk membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir Tetapi di dalam pasca yang kita rayakan Yaitu Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal putra sulungnya Yaitu Yesus Kristus untuk mati di atas kain salib bagi kita semuanya Untuk memberikan kelegaan dan kelepasan kepada kita Dan pengorbanan yang Yesus lakukan adalah sekali untuk selama-lamanya Itu adalah anugerah yang besar Berita kelepasan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita Dan bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Maka kelepasan itu menjadi milik kepunyaannya Bapak telah menyediakan suatu tanda perjanjian Negeri yang melipah dengan segala berkat Dimana tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan di dalamnya Yaitu surga yang kekal untuk orang-orang yang percaya kepadanya Fokus kita tidak lagi kepada Mesir Fokus kita tidak lagi kepada dunia Tetapi kepada surga, negeri dimana Tuhan kita ada Dan kita sebagai anak-anak Allah sudah dipersiapkan untuk negeri itu Jadi kita bersyukur bisa merayakan Pasca Bagi kita Pasca adalah hari yang sangat mulia Hari yang luar biasa Oleh sebab itu di dalam kita merayakan Jumat Agung dan Pasca ini Saudara Marilah kita renungkan kebaikan Tuhan Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita Bagaimana dia mengorbankan putra sulungnya bagi kita semuanya Agar saya, agar saudara boleh diselamatkan Oleh sebab itu, bersuka citalah pada hari ini merayakan kebaikan Tuhan Saya sebagai pimpinan gereja elim Kristen Indonesia Mengucapkan selamat hari Jumat Agung dan selamat hari Pasca Hari kemenangan kepada kita semuanya Kiranya Tuhan memberkati kita Shalom, God bless you Dan di dalam merayakan Pasca ini Jangan kita lupakan dengan peraturan-peraturan pemerintah Yang diterapkan pada masa pandemi ini Yaitu tetap gunakan protokol kesehatan Tetap hormati pemerintah Saudara bisa berbahagia Merayakan Pasca Tetapi jangan lupa ikuti aturan pemerintah Terima kasih telah menonton